hampir semua orang mempunyai kabel charger ataupun kabel data diantaranya ada yang menggunakan kabel yang warnanya itu sedikit agak mencolok dan disini saya mempunyai kabel data dengan warna putih dan kondisinya seperti ini saya yakin antara kalian punya kabel data warna putih dengan kondisi seperti ini kotor dan agak kelihatan gimana gitu ya namun disini ada kendala lagi yaitu di bagian kabelnya di bagian ujung yang menuju ke jack ini kabelnya mengelupas jadi sekalian saya akan mencoba perbaiki bagian yang lupasnya dan juga kita akan bersihkan bagian yang kotornya disini kita hanya perlu lap bersih seperti ini dan juga siapkan minyak kayu putih seperti ini dan untuk cerahnya ini sangat gampang pertama kalian siapkan ya lapnya yang benar-benar bersih disini saya gunakan lap yang warna putih supaya nanti kelihatan kotorannya gimana untuk cerahnya pertama kita tuangkan sedikit minyak kayu putih ke lapnya seperti ini kita tuangkan aja secukupnya oke lalu ini tinggal kita gosok-gosok ke bagian kabel yang kotor seperti ini perhatikan disini kabelnya sudah mulai agak bersih perhatikan di lapnya ini sangat kotor sekali tinggal kita lakukan terus-menerus sampai benar-benar si kabelnya ini bersih tinggal kita gosok-gosok aja seperti ini disini kita bisa bandingkan perbedaannya yang sebelah kanan ini yang sudah kita bersihkan yang kiri masih kotor oke lanjut kita bersihkan sampai benar-benar bersih semuanya oke sekarang kabelnya sudah kita bersihkan dan hasilnya seperti ini lumayan bersih daripada tadi ya penuh dengan kotoran dan sekarang kita tinggal perbaiki kabel yang lupasnya ini ini kabelnya sudah kelihatan kabel bagian dalamnya disini saya gunakan headstring atau juga selongsong bakar saya pakai yang diameternya kabelnya itu 12 mm kita potong secukupnya kita potong kurang lebih 5 cm kita potong satu lagi jadi kita bikin dua buah potongan seperti ini kemudian selongsong bakarnya kita masukin ke dalam jacknya ini kita masukin dulu kemudian bagian kabel yang kelihatan ini kita kasih lem lilin setelah lem lilinnya ini kering kita masukin sang-sang bakarnya kita hapaskan dengan pemungkus jack bawaannya pemungkus jack type-C nya seperti ini lalu kita bakar sampai langsungnya ini menyusut oke kurang lebih hasilnya seperti ini lumayan rapih ya sekarang untuk bagian tipe A nya kita masukin juga headstring nya karena sedikit nonggar saya akan kasih lem lilin sedikit oke mungkin itu saja video dari saya semoga bisa bermanfaat terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati